Halo pemirsa, JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melakukan perubahan sejumlah posisi Menteri dan Kepala Lembaga, serta melantik satu Wakil Menteri baru, sehingga total tujuh pejabat baru telah dilantik pada pagi tadi. Pelantikan tiga Menteri, satu Wakil Menteri, dan tiga Kepala Badan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024. Perombakan ini menjadi yang ketiga sejak Februari 2024. Nama-nama Menteri yang dilantik tadi pagi diantaranya posisi Menteri ESDM digantikan oleh Bahlil Lahadalia, posisi Menteri Investasi BKPM dijabat oleh Rosan Roslani, Menteri Hukum dan HAM digantikan oleh Supratman Andi Aktas. Sementara itu Presiden juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Hasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di saat yang sama Presiden juga melantik satu Wakil Menteri Kominfo, Anggara Kaprabowo, sehingga serupa dengan Kementerian Keuangan Kemen-Kominfo memiliki posisi dua Wakil Menteri. Pemirsa, hari ini Presiden Jokowi Dodo resmi membentuk sebuah lembaga baru yang disebut Badan Gizi Nasional. Lembaga ini dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Perpres ini ditandatangani Presiden pada 15 Agustus 2024 sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah bagi pemenuhan gizi masyarakat dari ibu hamil, anak bayi hingga siswa sekolah. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga baru pemerintah yang dibentuk Presiden untuk menjalankan tugas pemenuhan gizi nasional. Pembentukan Badan Gizi Nasional sendiri mengacu pada Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 dan berada serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Melansir dari laman Sekretariat Kabinet Badan Gizi Nasional bertugas menjalankan tujuh fungsi sebagai berikut. Pertama, menetapkan kebijakan teknis, tata kelola, pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Kedua, pelaksanaan kebijakan teknis tersebut. Ketiga, membina dan memberikan dukungan kepada seluruh organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Keempat, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional. Kelima, pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Keenam, pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dan yang ketujuh, yakni pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Sementara itu, untuk struktur Badan Gizi Nasional akan dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Dadan Hindayana. Akan melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan arahan ketua Dewan Pengarah yang terdiri dari satu orang ketua, satu wakil ketua, dan lima orang anggota. Pemirsa, selain membentuk Badan Gizi Nasional, Presiden Joko Widodo juga membentuk lembaga baru lainnya, yakni Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan mengacu pada Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2024. Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan akan membantu Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk melalui Perpres No. 82 Tahun 2024 dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024, serta diudangkan pada hari yang sama. Mengutip laman Sekretariat Kabinet, struktur organisasi Kantor Komunikasi Kepresidenan akan terdiri dari Kepala, Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, serta Juru Bicara Presiden. Sementara dalam pasal 4 Peraturan Presiden Kantor Komunikasi Kepresidenan tugas dan fungsinya diantaranya, Pertama, pelaksana analisis isu strategis dan politik kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kedua, mengelola materi dan strategi komunikasi dan informasi aktual dan politik atas kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Ketiga, pelaksana diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Keempat, koordinasi dan evaluasi komunikasi antar Kementerian Lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kelima, menjalankan fungsi administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan dan keenam fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar serah terima jabatan setelah Presiden Joko Widodo melantik Bahli Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Bahli Lahadalia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kini memiliki menteri baru. Setelah 4 tahun memimpin Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, Presiden menunjuk Bahli Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sebagai bentuk terima kasih dan pelayanan bagi kementerian, Kementerian SDM menggelar prosesi serah terima jabatan Menteri. Dalam kesempatan itu, Arifin Tasrif mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian SDM dan meminta seluruh kementerian membantu Bahli melaksanakan tugas agar sektor SDM dapat bertumbuh dengan baik. Kami yakin di bawah kepemimpinan Bapak Menteri SDM, Pak Bagul, sektor SDM akan dapat mencapai kinerja yang jauh lebih baik. Sekian, terima kasih dan sekaligus saya pamit dan mohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas-tugas saya di sini, banyak hal-hal yang kurang berkenaan dan juga kesalahan-kesalahan yang kiranya mohon dimaafkan. Sementara itu, Menteri SDM baru Bahli Lahadalia menegaskan akan mempercepat segala pekerjaan rumah sektor SDM dan mendorong kemajuan Kementerian SDM untuk masa depan. Untuk dirjen-dirjen izin Pak Menteri Senior, karena waktunya cuma dua bulan, saya umumkan juga mulai hari ini, kalau boleh berkantor, jangan di kantor masing-masing. Cari ruangan dirjen-dirjen dan kita rapat sampai malam di sini. Karena untuk memitigasi persoalan ini agar bisa melakukan percepatan. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih.